Seperti yang tadi kami sampaikan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang PMK 66 tahun 2023. Yadapun, PMK 66 ini berisi tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pada undang-undang sebelumnya yang berlaku di undang-undang 36 tahun 2008, yaitu biaya tidak dapat dikurangkan dan bukan objek PPH. Itu seperti biaya natura atau kenikmatan bagi pemberi kerja dan bukan objek PPH bagi penerima. Dan ada pun biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan, itu terbatas hanya pada penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai. Lalu natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada juga natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPH final, merupakan objek PPH bagi penerima. Lalu diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, menjadi biaya ini dapat dikurangkan dan merupakan objek PPH. Pengertiannya seperti natura atau kenikmatan yang dapat dibiayakan itu sepanjang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas usahanya. Itu bagi pemberi kerja dan merupakan objek PPH bagi penerimanya atau bagi pegawai. Lalu natura dan atau kenikmatan yang bukan objek PPH bagi penerima ini diatur diantaranya penyediaan makan atau minum atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Lalu natura dan atau kenikmatan di daerah tertentu, natura dan atau kenikmatan karena keharusan dalam suatu pekerjaan, lalu natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, atau APBDES. Dan terakhir natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ada pun ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP55 tahun 2022. Ada pun yang diatur dalam PP55 tahun 2022. Jadi objek PPH, misalkan natura, natura ini imbalan ya, imbalan berupa barang. Di sini contohnya adalah pemberian mobil ex-dinas. Atau juga bisa berupa kenikmatan, itu seperti fasilitasnya. Jadi kalau natura tadi berupa barangnya, kalau kenikmatan berupa fasilitasnya. Yang diberikan terkait tubungan pekerjaan atau jasa. Nah ini dikecualikan dari objek PPH diantaranya yang tadi sudah kami jelaskan ya, makanan minuman bagi seluruh pegawai. Lalu natura di daerah tertentu. Terus ada juga natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Lalu natura atau kenikmatan dari APBN, APBD, APBDES. Dan terakhir natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ada pun dasar penilaian natura atau kenikmatan ini, kalau natura itu berdasarkan nilai pasar ya. Jadi karena barang, maka itu penilaiannya berdasarkan nilai pasar. Lalu kalau kenikmatan, ini penilaiannya berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi ya. Pemberi si kenikmatan tadi. Ada pun biaya pemberian natura atau kenikmatan, ini boleh dikurangkan, boleh dibebankan dari penghasilan bruto, itu sepanjang tadi itu ya 3M, masuk ke kriteria 3M tadi. Lalu imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Ada pun ketentuan PPH natura berlaku mulai 1 Januari 2022. Dan ketentuan pemotongan PPH natura berlaku mulai 1 Januari 2023. Jadi pemotongannya sudah berlaku di awal tahun kemarin, ya 2003. Ini dasar hukum kerangka pengaturan PMK 66. Jadi di undang-undang HPP-nya, disitu ada pengertian atas natura atau kenikmatan. Lalu sampai dengan ke PMK-nya, disitu tertera definisinya, perlakuan biayanya. Lalu pengecualian atau objek PPH naturanya. Tata cara penilaian dan ketentuan peralihan serta penutupnya. Lalu kita lanjut ke perlakuan pembebanan biaya natura atau kenikmatan dan natura atau kenikmatan sebagai objek pajak PPH. Jadi ruang lingkup pembebanan biaya, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Dan merupakan biaya yang terkait 3M ya, menagih, mendapatkan atau membeli arah penghasilan. Lalu juga biaya sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Lalu yang terakhir, biaya sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Jadi enggak selalu dengan pemberi terhadap pegawai, tapi bisa juga sehubungan dengan jasa yang diberikan antara wajib pajak. Padahal ketentuan teknis pembebanan biaya, ini bagi si pemberi natura atau kenikmatan ya. Jadi pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Lalu untuk yang memiliki masa manfaat di bawah 1 tahun, dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPH-nya. Nah, lalu ini ketentuan berlakunya, mulai sejak tanggal 1 Januari 2022, itu bagi pemberi dengan tahun buku 2022, dimulai sebelum 1 Januari 2022. Atau awal tahun buku 2022 bagi pemberi dengan tahun buku 2022, dimulai tanggal 1 Januari 2022, atau setelahnya natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak, penggantian atau imbalan kesubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan, ini merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak PPH. Tadi di awal slide sudah digambarkan di sana ruang lingkupnya ya, jadi atas hubungan dengan pekerjaan, itu berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi natura atau kenikmatan terhadap pegawainya, atau bisa juga terkait jasa yang diberikan ya, itu transaksi antar wajib pajak. Contoh natura ini, intinya natura ini barang selain uang ya, selain uang dialihkan, kepemilikannya dari si pemberi kepada penerima. Contohnya tadi barangnya berupa mobil, mobil ex-dinas, Nah, kalau kenikmatan, berupa fasilitasnya ya, fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktifa pemberi si kenikmatan, atau pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh si penerima kenikmatan. Lanjut kita ke natura atau kenikmatan yang dikecualikan. Ya, jadi ada yang dikecualikan, dari objek PPH terkait natura ini. Ya, diantaranya makanan, bahan-makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai, lalu tadi natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, lalu ada juga yang natura yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya, lalu natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Terakhir natura yang dibiayai atau bersumber dari APBN, APBD, dan APBDES. Ya, yang pertama, makanan dan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Ini bukan merupakan objek PPH selama diberikan oleh pemberi kepada seluruh pegawainya dan di tempat kerja. Lalu ada juga dengan cara memberi kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang pada jam kerja kebanyakan berada di luar ya. Contohnya pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Namun ini dijelaskan dalam PMK ini. Jadi yang dimaksud dengan kupon ini meliputi alat transaksi bukan uang ya. Jadi memang benar-benar kupon. Dan bisa juga penggantian biaya makan atau minum oleh pemberi kerja. Jadi berupa rembes. Jadi kupon atau berupa rembes. Lalu diatur lagi lebih lanjut. Nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPH ini adalah 2 juta per pegawai per bulan. Atau sejumlah pengeluaran makan, minum di tempat kerja per pegawai per bulan. Jadi jika pengeluarannya lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan, maka diikuti jumlah pengeluaran tersebut ya. Jadi misalkan di perusahaan Bapak-Ibu sekalian, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya makan seluruh pegawainya 3 juta, misalkan 3 juta ya maka untuk kupon tadi yang untuk pegawai yang dinas luar, maka boleh disamakan dengan tadi 3 juta. Asalkan memang benar-benar nilai yang dikeluarkan untuk pegawai yang tadi di kantor yang diberikan makanan atau minuman di tempat kerjanya sebesar 3 juta tersebut. Makanya atas yang pegawai dinas luar juga boleh 3 juta. Namun jika tidak maka maksimal 2 juta. Lalu bagaimana selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya? Sisa lebihnya tadi itu merupakan objek PPH bagi penerimanya, bagi penerima natura tadi. Lalu yang ketiga bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini berikut contoh penerapan kupon makanannya ya. Jadi pada slide yang tampil di layar Bapak-Ibu sekalian, PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya. Kata-kata diberikan kepada seluruh pegawainya dengan nilai 2.500.000. Jadi ini merupakan, bukan objek PPH Natura tadi ya. Nah lalu ada pegawai di divisi pemasaran yang sebagian besar waktunya kerja di luar. Lalu PT BA memutuskan untuk memberikan kupon sebesar 2.700.000 per pegawai divisi pemasaran tadi. Nah jadi dalam case tersebut, karena seluruh pegawai di kantor mendapatkan jatah makanan dan minuman hanya sebesar 2.500.000, maka untuk yang pegawai divisi pemasaran tadi yang mendapatkan kupon nilai lebih besar sebesar 2.700.000, nah itu yang boleh menjadi, bukan objek PPH-nya, hanya sebesar 2.500.000. Nah sisanya 200.000 tadi ini merupakan objek PPH ya, tidak dikecualikan dari naturanya. Lalu lanjut ke natura yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya ini sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan bagi pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya ada pun, natura dan nato kenikmatan tersebut meliputi pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, lalu sarana antarjemput pegawai, lalu penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau natura dan nato kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Lalu natura dan nato kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu, yaitu merupakan jenis-jenis natura dan nato kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya, atau negatif list. Batasannya ini berupa kriteria penerima dan atau nilai untuk natura, atau kriteria penerima nilai dan atau fungsi untuk kenikmatannya. Nah itu selisih lebih nilai natura atau kenikmatan yang diterima, dikurangi batasan berupa nilai tertentu merupakan objek BPH. Nah untuk contoh perhitungannya, nanti ya ada ya contoh perhitungannya. Ini daftar yang perinciannya tadi ya, jadi untuk yang pertama jenis atau batasan tertentunya, yang pertama itu bingkisan. Bingkisan dari pemberi kerja, antara lain berbentuk bahan-makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, meliputi hari Raya Idul Fitri, Natal, hari Suci Nyepi, hari Raya Waisak, dan atau tahun baru Imlek, itu batasannya diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Lalu ada juga bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari Raya Keagamaan, itu batasannya diterima atau diperoleh pegawai, dan ada nilainya ya, nilainya maksimal sebesar 3 juta rupiah per pegawai per tahun pajak. Lalu yang berikutnya, ada peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta pulsa dan internet ya. Batasannya diterima atau diperoleh pegawai, dan diperlukan untuk menunjang pekerjaan pegawai. Lalu yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja, batasannya itu diterima atau diperoleh seluruh pegawai, dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, darurat penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja. Lalu yang kelima, ada fasilitas olahraga dari pemberi kerja, selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap rahu, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Jadi, ada yang dikecualikan ya fasilitas olahraganya, dan itu pun batasannya diterima atau diperoleh oleh pegawai, dengan nilai 1.500.000 per pegawai per tahun pajak. Lalu yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, atau dimanfaatkan bersama-sama. Antara lain, mes, asrama, pondokan, atau barak. Sama, batasannya juga diterima oleh seluruh pegawai. Lalu ada fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja, yang hak pemanfaatannya dipegang oleh persorangan, atau individual. Antara lain, apartemen atau rumah tapak. batasannya, mulai pegawai, dengan nilai maksimal sebesar 2 juta per bulan. Jadi, boleh juga tadi selain asrama, boleh juga apartemen atau rumah tapak, hanya saja dengan nilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Lalu ada juga fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, ini dengan syarat juga, atau dengan batasan, pegawai yang memperoleh fasilitas tadi itu, tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Jadi, bukan, apa, bukan pegawai yang memiliki penyertaan modal, dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan kebelakang, atau 12 bulan terakhir, sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Jadi, jika penghasilannya lebih dari 100 juta rata-ratanya per bulan, maka tidak bisa masuk ke kriteria ini. Lalu, selanjutnya ada fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, yang ditanggung pemberi kerja. Dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai. Lalu yang ke-10, ada fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Nah, itu batasannya dipuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan, dan terakhir, seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022, itu juga merupakan natura dan untuk kenikmatan yang diatur dalam batasan tertentu. Ini contoh untuk kriteria batasan bingkisan ya. Jadi ini ada contoh soal. Pada tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan pada Tuan Bezet. ya pada tanggal 20 Februarinya diberi bingkisan berupa makanan dan minuman dalam rangka tahun baru Imlek, itu senilai 500 ribu. lalu di sini ada tabelnya ya. Jadi atas bingkisan dalam rangka keagamaan tadi, nilai bingkisan 500 ribu, ini merupakan batasan nilai, apa masih masuk ya, masih masuk ke batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek BPH. Maka atas tadi bingkisan dalam rangka keagamaannya merupakan bingkisan yang dikecualikan dari objek BPH. Lalu Tuan Bezet juga diberikan peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan, senilai 1 juta. Lalu berikutnya dia mendapatkan televisi dengan nilai 4 juta. Lalu berikutnya lagi dia mendapatkan ispan, senilai 2 juta. Sehingga total yang dikecualikan 7 juta ya, atas bingkisan selain dalam rangka keagamaan. Nah karena batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek BPH dalam rangka keagamaan tadi hanya sebesar 3 juta, maka sisa lebihnya merupakan objek BPH. Nah ini mohon maaf ada kesalahan di slide ya. Jadi ini harusnya 7 kurang 3, jadi 4 juta. 4 juta merupakan nilai bingkisan yang menjadi objek BPH bagi penerimanya. kalau atas 500 ribu yang atas dalam rangka keagamaan ini masih diperkenankan bukan objek BPH ya. Lalu lanjut contoh lagi bagi pegawai yang berhak pengecualian atas fasilitas kendaraan. Nah disini di contoh soalnya, Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun. Tuan JD tersebut tidak memiliki penyertaan modal pada perusahaannya. Nah diketahui Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Nah ada pun rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir atas Tuan JD adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari tahun 2025, penghasilan bruto dari PT Jeki itu sebesar 80 juta. Lalu Februari ada 90 juta dan Maret 100 juta. Nah diketahui rata-rata penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir atas Januari masih di bawah 100 juta ya. Ini 95 juta, lalu Februari 105 dan Maret 110 juta. Nah maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut yang menjadi objek PPH yang pertama atas bulan Januari. Diketahui nilai fasilitas kendaraannya 20 juta. Ini merupakan yang dikecualikan dari objek PPH. Kenapa? Karena pada Januari 2025 penghasilan rata-rata bruto selama 12 bulan terakhir hanya 95 juta ya. Tadi ketentuannya kan 100 juta per bulan ya rata-ratanya. Jadi masih masuk atas Januarinya. Lalu pada Februari dengan nilai fasilitas kendaraannya 22 juta itu merupakan objek PPH. Dan Maret juga merupakan objek PPH. Kenapa? Karena pada Februari dan Maret rata-rata penghasilan atas Tuan Jede ini sudah melebihi batasan tertentu tadi. Batasannya itu 100 juta per bulan. Rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir. Lalu ada natura dan untuk kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ini meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahraga yang tidak termasuk golop, berahu, bajuan kuda, dan atau olahraga otomatif. Ini sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direkturat Jenderal Pajak. Ya mungkin, Bapak Ibu sekalian tidak ada masuk ke kriteria di sini ya. Ini biasanya mungkin untuk pesan-pesan sawit mungkin yang berada di apa di sawitnya sana atau yang perusahaan yang dilepas pantai ini mungkin masuk ke kriteria natura yang disediakan di daerah tertentu ya. Nah ini juga diatur juga dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan definisi atau batasan-batasan apa saja yang dimaksud kriteria daerah tertentu ya. Jadi nanti ini seletnya juga akan kami kirimkan ya di chat setelah kelas berakhir ya. Jadi ini ada natura yang disediakan di daerah tertentu. Jadi pemberi kerja dari pertambangan minerba misalnya atau non-minerba itu harus mendapatkan SK persetujuan penetapan daerah tertentu. Jadi dia melakukan permohonan ke Direkturat Jenderal Pajak dan lalu pada akhirnya nanti akan mendapatkan SK. Seperti itu kira-kira gambaran ya. Kita lewatkan saja ya. Untuk yang daerah tertentu mau di izin saya lewatkan saja karena kurang masuk ya untuk di wilayah KPP Cibinong. Lalu lanjut ke cara penilaian dan penghitungan natura atau kenikmatan. Jadi dasar penilaiannya jadi untuk natura itu berdasarkan nilai pasar apa jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan. Nah ini dijelaskan lagi secara rinci. Di dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjual belikan oleh pemberi dalam bentuk tanah dan atau bangunan ini dinilai berdasarkan nilai pasar. Lalu kalau untuk selain tanah dan atau bangunan ini dinilai berdasarkan harga pokok penjualannya. Penilaian atas kenikmatan dengan masa pengunfaatan lebih dari satu bulan yang diberikan hubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pengunfaatan kenikmatannya. Dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari satu penerima atas suatu fasilitas maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional. Ya ini misalkan kenikmatannya ini cuma satu objeknya cuma diberikan kepada lebih dari satu penerima. Lalu saat pemotongan PPH-nya. Jadi pemberi imbalan si pemberi natural dan untuk kenikmatan tadi wajib melakukan pemotongan PPH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemotongan PPH oleh pemberi imbalan ini dilakukan pada akhir bulan terjadinya. Pengalihan atau turutannya penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura atau penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi kenikmatan. Jadi dipotongnya pada akhir bulan terjadinya diberikan natura atau kenikmatan tadi. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura yang diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 ini dikecualikan dari pengotongan PPH oleh si pemberi. Sehingga atas penggantian atau natura dan kenikmatan tadi yang selama 1 Januari sampai 30 Juni yang belum dilakukan pengotongan PPH maka terhutang kepada si penerimanya. Jadi oleh si penerimanya menerima natura atau kenikmatan ini dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan dalam SPT PPH orang pribadinya. Penilaian dan penghitungan secara umum. Contoh satu hubungan jasa antar wajib pajak. Jadi disini diketahui Nona JA seorang bintang iklan menelitangani kontrak dengan suatu PT kosmetik. Atas jasanya tersebut pada bulan Desember Nona JA menerima penggantian atau imbalan sehubungan dengan pemberian jasanya berupa kosmetik dengan HPP-nya sebesar 10 juta. Dalam hal ini Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk narut natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pengotongan PPH pasal 21 sebesar 10 juta. Lalu contoh berikutnya hubungan pekerjaan antara pemberi kerja apa antara pemberi kerja dengan pegawai. Disini contohnya PTJC memberikan fasilitas apartemen pada pegawainya Nyonya JAX apartemen tersebut disewa dari PTJC dari pihak ketiga secara bulanan jadi ini melalui pihak ketiga juga ada pun biaya-biaya-nya sebagai berikut lalu bagaimana perhitungannya jadi fasilitas sempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh persorangan individual dikecualikan dari objek PPH sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Nah fasilitas apartemen menjadi objek pemotongan PPH pasal 21 tadi dijabarkan ada biaya sewanya biaya pemeliharaan lingkungan dengan total semuanya itu 75 juta per bulan maka yang menjadi dikecualikan objek PPH-nya hanya sebesar 73 juta dengan perhitungan 75 juta dikurangi 2 juta tadi ada batasannya sebesar 2 juta per pegawai per bulan untuk fasilitas berupa apartemen ini contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan ini contoh yang masuk ke kriteria tadi diterima oleh satu penerima lebih dari satu penerima natura dan atau kenikmatan tadi ini ada contoh direktur LA dan LB mendapatkan fasilitas satu buah perahu dari PT LJ ada pun dibagi atas pemanfaatan tersebut 10 hari digunakan oleh Tuan LB dan 15 hari digunakan oleh Tuan LA ini ada rincian biaya-biayanya terkait penyediaan fasilitas tadi nah lalu maka perhitungan bagaimana jadi perhitungannya itu dihitung secara proporsional secara proporsional di sini kita bisa lihat ada biaya-biaya dengan total sejumlah 65 juta maka dari total biaya tersebut kita proporsionalkan ke masing-masing penerimanya tadi tadi contoh Direktur LA dia menggunakan selama 10 hari maka cara menghitungnya 10 dibagi jumlah hari 10 hari tambah 15 hari dikali 65 juta maka objek PPH21 atas Direktur LA itu sebesar 26 juta nah lanjut atas objek PPH21 terhadap Direktur LB yang satunya lagi itu dia ditemukan dengan nilai 39 juta ya dengan contoh perhitungan sama tadi ya 15 hari dibagi jumlah harinya jumlah hari dari kedua penerima tadi lalu dikali total biaya itu cara menghitung proporsionalnya lanjut lagi ada contoh lagi nih Nona MC seorang artis memberikan jasa promosi berbayar kepada hotel nah Nona MC ini mendapatkan imbalan berupa 8 voucher yang digunakan untuk menginap di hotel tersebut kontrak jasa promosi berbayar ini ditandatangani pada Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 voucher hotel nah atas pemberian kenikmatan tersebut dalam bentuk fasilitas menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024 maka harus dilakukan pemotongan PPA Pasal 21 pada akhir bulannya pada akhir bulan Januari 2024 lalu contoh lagi PT MB merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi dia memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT MY sebuah perusahaan produsen ekskavator yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025 nah atas jasa konstruksi tersebut disebutkan pada kontrak PT MY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksi selesai proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT MY menyerahkan 5 buah ekskavator maka atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura tadi yang diterima oleh PT MB ini dipotong PPH final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator tersebut yaitu pada akhir bulan Desember 2025 jadi ini kenapa dipotongnya PPH final 4 ayat 2 karena si penerimanya tadi itu merupakan badan yang menggunakan PPH final jasa konstruksi itu menggunakan PPH final kayak disesuaikan juga atas naturanya tersebut masuk ke komponen PPH final juga ini aturan peralihan dan atau penutup jadi PMK ini berlaku 1 Juli 2023 baik ini lanjut ke bagaimana penerapannya penerapan atas PPH natura tadi jadi kalau tadi sekilas tentang PMK nya mungkin dalam selat ini ada beberapa yang sudah dijelaskan di selat tadi cuma ini lebih kita tekankan kepada aplikasinya maksudnya bagaimana penerapannya bagi si orang pribadi penerima atau bagi badan si pemberi natura tadi mau nanti jika suara saya kurang jelas atau selatnya error atau sinyal kami kurang stabil bisa tolong disampaikan pasal 21 lalu tata cara pelaporan di SPT badannya dan tata cara pelaporan pada SPT orang pribadi karyawannya diharap Bapak Ibu sekalian sudah mengerti terkait ini sehingga lebih fokus kepada pengaruh natura ini kepada SPT PPH 21 SPT PPH badan dan SPT PPH orang pribadi kita fokus ke situ tadi ini juga sempat disampaikan natura atau kenikmatan ini intinya imbalan yang bukan berbentuk uang itu dipotong PPH sebagaimana jika imbalan tersebut diberikan dalam bentuk uang jadi kalau dalam bentuk uang dianggap penghasilan kalau dalam bukan bentuk uang ini bisa dianggap sebagai natura nah ini kita lebih ke contoh contohnya lagi ya ini ada contoh PT yaitu Agus Supri dan Yanto ya ini misalkan semua statusnya single atau TK0 dengan penghasilan rutin Agus 5 juta Supri 4 juta 500 ribu Yanto juga 4 juta 500 ribu pada bulan Juli 2023 atas pegawai tersebut ini mendapatkan hadiah atau penghargaan penghargaan dari perusahaannya Agus mendapatkan PS5 contohnya disini lalu Supri mendapatkan sepeda dan Yanto mendapatkan televisi lalu pertanyaannya apakah hadiah tersebut kena pajak nah jika kena pajak berapa nilai hadiah yang kena pajak lalu nanti akan kita bandingkan penghitungan PPH 21 nya antara undang-undang yang sebelumnya dengan yang terbaru lalu bagaimana pemotongan PPH 21 nya pada SPT PPH 21 untuk badan si pemberi Natura tadi lalu bagaimana cara pembuatan bukti potongnya kita masuk yang pertama apakah hadiah tersebut kena pajak jadi hadiah tersebut dikenakan pajak karena termasuk Natura namun Natura berupa bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan tidak dikenakan pajak maksimal 3 juta 3 juta per pegawai per tahun pajak selebihnya dikenakan pajak jadi selama satu tahun jadi tadi ada contoh Pak Agus mendapatkan PES 5 nilainya tadi 10 juta maka yang tidak dikenakan itu 10 kurang 3 maksud kami yang dikenakan 10 kurang 3 itu 7 juta yang dikenakan pajak lalu Supri mendapatkan sepeda dengan tadi nilai 5 juta 500 maka yang dikenakan pajaknya itu 2 juta 500 untuk Kianto bila hanya dalam satu tahun tersebut hanya mendapatkan televisi tersebut maka tidak dikenakan pajak karena nilainya kurang dari 3 juta ini lalu kita bandingkan nih undang-undang terdahulu dengan yang baru terkait tadi perlakuan perolehan atas naturanya jadi tadi contoh Agus Agus tadi mendapatkan S5 tadi ini senilai 10 juta yang bukan objeknya tadi dikurangin 3 juta sehingga yang jadi objeknya hanya 7 juta maka atas 7 juta tersebut kalau di undang-undang yang sebelumnya ini bukan merupakan natura untuk yang sekarang itu dianggap natura ditambahkan dengan penghasilan lainnya yang diterima pegawai sehingga ditotalkan menjadi penghasilan bruto selama satu tahun ya begini kurang lebih gambarannya jadi dia masuk ke kolom naturanya pada aturan undang-undang HPP yang baru lalu contoh berikutnya atas Pak Supri Pak Supri dengan penghasilan rutin selama setahun total selama setahun 54 juta lalu tadi mendapatkan natura berupa sepeda yang merupakan objek PPH-nya sebesar 2.500.000 maka dijumlahkan juga dengan penghasilan rutinnya kalau aturan yang terdahulu bukan merupakan objek natura untuk aturan yang terbaru dijumlahkan sehingga total penghasilan bruto dalam setahunnya bertambah bertambah namun walaupun natura atau kerempatan tadi merupakan dikenakan pajak namun setelah ditotal selama setahun atas penghasilan Pak Supri ternyata masih di bawah PTKP maka tetap tidak ada pajak yang harus di setorkan tidak ada pajak terhutang atas Pak Supri karena setelah dijumlahkan tadi ternyata masih di bawah PTKP PTKP atas TK0 Pak Supri 54 juta maka tetap tidak kena pajak lalu atas Pak Yanto Pak Yanto tadi mendapatkan televisi dengan nilai masih yang masih di bawah 3 juta sehingga bukan objek PPH Natura sehingga tidak berpengaruh terhadap PPH 21-nya Pak Yanto jadi masih sama saja lalu bagaimana cara pemotongan PPH 21-nya bagi si pemberi aturannya atau si pemberi kerja jadi ini untuk Agustus kita buat di daftar pemotongan pajak dalam satu masa pajak karena dia pegawai tetap kita isi pegawai tetap lalu jumlah penghasilannya pada saat terjadinya akhir bulan diberikan Natura tadi itu dijumlahkan dengan penghasilan rutin misalkan bulan katakanlah bulan Juli diberikannya maka pada akhir bulan Juli kita buat daftar pemotongannya di sini ini ditotalkan dengan penghasilan rutin yang didapat pada bulan tersebut jadi Natura plus penghasilan rutin 12 juta dihitunglah PPH yang dipotong nah pada contoh yang tadi dengan tiga pegawai tadi tadi yang kena PPH hanya Bapak Agus sedangkan Yanto dan Supri tidak menimbulkan PPH terhutang maka atas yang dua pegawai tadi Yanto dan Supri dia masuknya ke bagian B langsung ditotalkan saja di situ jumlah pegawainya dua lalu jumlah penghasilan bruto atas dua pegawai tadi langsung diisi di situ jadi hanya yang ada PPH terhutangnya saja yang dimasukkan ke bagian A bagian A dalam daftar pemotongan pajak bulanan sehingga hasilnya pada induk seperti ini pegawai tetap ada tiga total penghasilan bruto sekian dan jumlah penghasilan brutonya sekian lalu bagaimana bukti potongnya ini contoh bukti potongnya jadi atas atas Agus ini tadi atas Agus karena dia mendapatkan natura tadi sebesar 7 juta makanya dimasukkan ke sini ada di penghasilan bruto nomor 6 penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21 dimasukkan ke sini 7 juta sehingga menambah penghasilan bruto penerima natura tadi karena menambah penghasilan kena pajak sehingga juga akan menambah PPH pasal 21 terhutang lalu contoh transaksi jasa antar wajib pajak misal ada endorse misalkan ini ada selebgram dia mempromosikan skincare pada LPK dan mendapatkan fee sebesar 100 juta serta produk skincare dengan nilai harga 30 juta pertanyaannya bagaimana perhitungan PPH 21 nya dan buatkan bukti potong untuk si selebgram maka PPH pasal 21 yang dipotong itu total dari nilai yang diberikan tadi dari PT ke si selebgram itu 100 juta atas fee nya dan skincare 30 juta maka total 130 juta dan ini karena masuk ke contoh yang jasa antar wajib pajak ini seperti pekerja bebas cara perhitungannya kita setengahkan dulu 50% dari total nilainya tadi sehingga ketemu 65 juta nah letas 65 juta ini baru kita kenakan tarif pasal 17 ya 5% kali 60 juta dan sisanya 15% kali 5 juta sehingga total PPH 21 yang dipotong sebesar 3.750.000 nah lalu tadi perusahaan yang memberikan apa memberikan natura serta fee tadi harus membuat bukti potong bukti potong tidak final kita input di bukti potong tidak final di SPT 21 nya itu ditotalkan ya totalkan atas fee dan nilai pemberian natura tadi jadi 130 juta DPP nya setengahnya 65 juta tarifnya masuk ke layer kedua ya 15% tetap dihitung secara proporsional tadi ya 5% kali 60 juta 15% kali sisanya sehingga PPH dipotong 3.750.000 lalu bagaimana perhitungannya pada SPT tahunan badan pemberi natura atau kenikmatan ini contoh labah rugi dari suatu PT ya lalu diceritakan juga dalam HPP tersebut terdapat pembelian laptop yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang kegiatan WFA nya lalu ada juga pemberian natura terhadap pegawai-pegawainya di dalam komponen biaya gaji serta ada biaya transportasi yang tidak terkait biaya 3M itu di biaya transportasinya nah atas laporan labah rugi tadi maka si si badannya si pemberi pemberi natura itu harus membuatkan koreksi fiskal jadi ada laporan keuangan komersil untuk pajak maka harus dibikin juga koreksi fiskalnya ini ada perbandingannya antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru jadi tadi dijelaskan apa diketahui tadi ada pembelian laptop yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang WFA sebesar 100 juta nah ini tidak dikenakan koreksi karena kenapa karena dapat karena masih termasuk biaya yang dilakukan hubungan dengan mendapatkan menghasilkan atau memelihara penghasilan tadi ya 3M tadi lalu parsel hari raya idul fitri yang diterima seluruh pegawai ini juga tidak perlu dikoreksi karena ada kata kuncinya ini diterima seluruh pegawai lalu pemberian skincare pada selebgram atas jasa endorsement ini juga tidak perlu karena termasuk biaya yang 3M tadi nah ini atas biaya tadi boleh dibebankan boleh dibebankan lalu ada contoh lagi gaji kepada direktur yang merangkap sebagai pemegang saham penyertaan modalis itu dan gaji wajarnya 50 juta per bulan tetapi pada bulan Juli direktur tersebut menerima gaji 150 juta nah ini harus dikoreksi fiskal sebesar 100 juta ya kenapa karena gajinya yang wajarnya 50 juta misalkan setelah setelah dilihat yang wajarnya 50 juta per bulan jadi pada suatu bulan ternyata mendapat gaji melebihi dari yang biasanya maka dikoreksi fiskal di situ lalu contoh lagi pembelian BBM untuk mobil pribadi direktur ini karena tidak terkait biaya 3M maka dikoreksi juga lalu terakhir ada pembayaran sewa kos untuk karyawan karena dia ada kota kuncinya untuk karyawan maka boleh boleh dibebankan sehingga total koreksi fiskal positif sehubungan dengan undang-undang atau PMK 66 terkait Natura ini jumlahnya 110 juta yang kita koreksi fiskal kalau dibandingkan dengan undang-undang terdahulu koreksi fiskalnya sebesar 350 juta pada IFOM atau pada laporan SPT badannya itu atas beban-bebannya atau laba rugi itu diisi di lampiran 2 diisi secara laporan laba rugi yang tadi sudah dibuat versi komersilnya namun nanti di lampiran satunya di input di koreksi fiskal di bagian C penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk Natura dan atau kenikmatan sejumlah tadi kalau contoh tadi itu 110 juta makanya kita input di sini 110 juta ada koreksi fiskalnya sehingga penghasilan neto fiskalnya bertambah dari tadi penghasilan neto komersil misalnya total tadi 500 juta karena ada koreksi fiskal positif 110 makanya jadi jumlahnya 610 atas penghasilan neto fiskalnya sehingga pada induk SPT badan akan turut mempengaruhi PPH yang kurang dibayarnya atau PPH terutang karena tadi ada koreksi fiskal positif jadi SPT tahunan orang pribadi penerima Natura atau kenikmatan nah ini bagi SPT tahunan orang pribadi penerimanya jadi ini ditambahkan ke penghasilan bruto dalam SPT tahunan OP nya untuk PPH pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan pada SPT tahunan orang pribadi nah lalu Natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tanggal Janu 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni yang belum dilakukan pemotongan PPH oleh pemberi Natura tadi itu wajib dihitung dan dibayar sendiri oleh penerima Natura dan atau kenikmatan pada SPT tahunan orang pribadinya ini contoh untuk yang SPT orang pribadi SS jadi Natura atau kenikmatan yang didapat nanti pada saat isi SPT tahunan itu langsung dijumlahkan atau ditotalkan pada penghasilan bruto pada SPT nya disini 58 juta ini merupakan jumlah semuanya setelah ditambah Natura tadi untuk yang 1770S itu juga sama dijumlahkan ke penghasilan neto dalam negeri hubungan dengan pekerjaan itu ditotalkan di SPT nya lalu ini contoh untuk SPT 1770 polos atas pekerjaan bebas atau pengusaha ini bagi yang menggunakan norma itu dijumlahkan ke peredaran usaha atas pekerjaan bebas yang dijumlahkan disini sehingga menggunakan norma atau tarif yang berlaku atas pekerjaan bebas ini untuk SPT 1770 polos atas yang menggunakan pembukuan itu langsung dijumlahkan di peredaran usahanya ditambah di peredaran usahanya di hampiran satu ini sehingga kesimpulan dari PPH tentang natura ini jadi perusahaan atau pemberian natura itu menentukan natura atau kenikmatan mana yang dipotong PPH dan tidak dipotong PPH lalu menentukan natura atau kenikmatan mana yang boleh dibibankan atau tidak boleh dibibankan pada SPT tahunan badannya lalu bagaimana untuk penerima naturanya ini harus mengetahui dapat mengkreditkan PPH yang dipotong pada SPT tahunannya jika termasuk PPH tidak final dan menambahkan natura atau kenikmatan kepenghasilan bruto pada SPT tahunannya ada pun untuk tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan PPH pasal 21 serta pelaporan SPT tahunan dapat dipelajari pada referensi lainnya baik terima kasih mungkin nanti ada pertanyaan lagi bisa mengubah kami via WA konsultasi kami untuk yang di KWP pertama Cibinong di 0852 8181 3403 baik saya rasa cukup sekian untuk kelas pajak hari ini tentang PPH atas natura kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat beraktifitas Terima kasih